Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Zindolive Oke teman-teman, bloodline baru ya teman-teman ya Sengoku atau Rinne Saringan, bener gak sih? Rinne Saringan kan ya? Makanya gue dandanin karakter gue kayak Sasuke, tapi gue gak tau lah bener gak sih Rinne Saringan Tapi kalau gue liat-liat, iya sih ada Susanoo-nya ya teman-teman ya Oke, ini dia Rinne Saringan, dia kelangkaannya sekitar 250 kalau gak salah Gue gak begitu perhatiin, coba kita cek dulu ya Kalau gak salah sih 250 bener deh Yap, 250 ya, 1 per 250 dan ini gue menghabiskan sekitar Dia hampir 300-an lah teman-teman ya Soalnya gue inget, spin gue terakhir tuh 400 lebih Oke, kita langsung aja cuy, tidak usah banyak lama-lama ya Kita lihat skill pertama yaitu Final Strike Skill kedua Gravity Blaze Skill ketiga ini Ultra Counter, lalu ada mode lagi Dan modenya dia ada 2 cuy Mode tipe pertama sama mode tipe kedua ya Bukan tipe siapa ya, mode 1 mode 2 lah ya Udah gitu lah, gampang lah Kita langsung coba aja cuy skill pertama ya Skill pertama kita langsung keluar Susanoo GG Ini kalian lihat ya Eh btw gue gak pake mode nih ya Gue gak pake mode, dia langsung bisa keluar Susanoo kayak gini nih Ow! Gua Rusu Nah itu tuh skill skill ini nih, nah itu dia tuh barusan tuh Oke kita coba skill V ya BAM! Buset damage 40 ribu coy Damage 40 ribu, lumayan gege sih teman-teman nih Namanya apa? Final Strike Dan dia keluarin Susanoo teman-teman ya Kayaknya kita gak bisa lihat Susanoo kayak gimana cuy Bisa gak sih? Kalau pake mode mungkin ya Tuh, 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 Susanoo itu Gila Rusu banget anjay Gua kagak ngapa-ngapain Bambang Ini ngapain coba berantem disini? Ada Ada itu loh padahal loh Tuh, 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 Tuh Susanoo itu Gigi sih Keren sih bentuknya sih gue demen ya Badan-badannya warnanya tuh Apa? Biru-biru gitu keren sih Pindah cuy, pindah cuy, pindah cuy Pindah, 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 pindah Gak bisa, gak bisa, gak bisa Gak bisa disitu ya, gak bisa disitu ya Banyak orang pake Sengoku Rusu gitu ya Ya udahlah ya Katanya 250 tapi ternyata gak langka-langka banget guys Banyak yang dapet gitu Yaudahlah ya Tadi skill pertama kayak gini Kami Strike 42 ribu damage-nya Gigi juga Skill kedua Namanya adalah Gravity Blaze Kita coba ya Jadi dia kayak Gue gak tau ngapain itu Mungkin dia pake Genjutsu dulu Pake Genjutsu dulu Abis itu dia ngebakar lagi pake Amaterasu temen-temen Dia Gigi sih sumpah Damage-nya sih sakit banget tadi Kalian ngeliat barusan kan Dia 8 ribu pas pertama kali kena Abis itu pas kena Amaterasu Dia 42 ribu temen-temen Gigi sih Langsung cuy, skill ketiga Ultra Counter Ya ini namanya udah jelas lah ya temen-temen ya Ultra Counter ya Dari namanya aja udah jelas gitu Counter Ini tuh skill counter ya Jadi kayak mirip-mirip kayak skillnya Itachi Ya kayak gitu-gitu ya Pokoknya yang ada counter-counternya lah Ini kita coba deh Kenapa namanya kami ya Kenapa namanya kami ya Saya ngokur disini namanya kami loh Buset Terus subat Anjai Anjai Coba sini serang gua Ah Serang Wah terambat cuy Tidak Wih ada meteor ya Uh Oke gua belum coba tuh ya Ada meteor ternyata cuy Ah Pokoknya kalian ngerti lah ya Kami counter tuh kayak gimana temen-temen ya Ya counter Dan kalau kita counter dia keluar Namanya terasa udah gitu doang Gampang banget Simple banget Kayak males bikin skin gitu loh Oh my god Liat gak? Kami counter Kami counter Aduh Gila ini bocil Rusu-rusu banget Gila bocil-bocil Public tuh parah rusunya temen-temen Gak ngerti gua Rusunya tuh parah banget gitu loh Gak ngerti gua Kayak punya dendam kesumat sama orang gitu loh Kita coba ya Kita coba minta bantuan dia ya Aduh anjir Nah kayak gitu temen-temen tuh Yang kami counter ya Jadi kalau misalnya diserang Dia kan ada Ada ngebakar orang Pake amaterasu gitu lah ya Oke cuy Langsung aja kita lihat Modulnya kayak gimana temen-temen ya Ini mode pertama Mode pertama ya Liat statusnya cuy Gila Mode pertama loh 2800C 2700N 3000Taijutsu 2700HP Ya gila Ini mode pertama guys Sekali lagi gue inget ini mode pertama Karena kita punya 2 mode ya Kita langsung aja liat cuy Skillnya Tunggu gue lepas dulu senjata gue Kita liat kalau misalnya kita serang Tanpa senjata tuh kayak gimana temen-temen ya Serang tanpa senjata Kayak begini cuy Tuh gak ada susano-susanonya Mungkin kalau mode kedua kali ya Ada susano kali ya Berapa pukulannya Oh gila sih Oh wow Oke GG Lo main GG Ini mode pertamanya Mode pertama aja udah 14.000 per hit coy 14.000 per hit ya Kalau misalnya kita Q Kayak gimana Gak ada Gak ada apa-apa kalau kita Q ya Kalau kita klik kanan C Kita coba klik kanan C ya Eh Ngapain tuh gue Ngapain tuh gue Ngapain tuh gue Klik kanan C Tidak 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 mengeluarkan apa-apa guys Gue gak ngerti guys Keluar apa klik kanan C Meteor kah yang kayak tadi Yang kayak meteor gitu Dia pake apa ya Itu GG sih damage-nya pasti Sumpah coba kita coba lagi Klik kanan C temen-temen ya Oke kita coba Klik kanan C Oke Gue gak ngerti apa Kayak cuman Laser doang gitu temen-temen ya Iya gak sih Iya gak sih Kayak laser doang Mungkin kalau udah mode kedua Kali meteor baru ya Yaudah lah ya Kita langsung coba aja mode kedua cuy Boom Nah baru Baru Nah itu tuh statusnya Jadi 2900 Chi 2800 Ninjutsu Tapi Taijutsu turun cuy Jadi 2800 Dan HPnya 2800 HP Coba kita lihat bandingin Oke Chi-nya nambah 100 Ninjutsu nambah 100 HP nambah 100 Tapi Taijutsu-nya kurang 200 Temen-temen ya Nah kalau misalnya kalian udah pake mode kedua Itu kalian pukul-pukulnya udah pake ginian cuy Pukulannya udah 14.000 ya GG sih Terus kalau kalian mau lihat nih kayak gini ya Kita lihat kayak gimana Susano-nya Gila nih Susano-nya keren sih Sumpah Susano-nya keren banget coy Ini baru gue demen nih Susano-nya nih Gak kayak yang kemarin ya Yang emang nge-kisah dengan Susano-nya kayak biasa aja Kalau ini keren tuh badannya ya Ini bisa di custom gak ya? Gak bisa deh Coba kita cek ya Ini bisa di custom apa gak? Harusnya sih gak bisa ya Gila bocil-bocil Kalau lagi pada ngerusuh heran gue Rusak anjir kotanya Kalau lagi ngerusuh gak ngerti lagi gue Yaudah suka-suka bocil ya Ini yang bikin gue sebenernya males main sindo coy Bocilnya rusuh banget gila Oke kita coba lagi mode kedua Kita belum kelar cuy mode kedua coy ya Ini mode kedua Coba kalau kita Q langsung ya Skill Q tuh ngapain? Gue pengen tau coy Skill Q Nembak lah Damagenya lumayan oke 29 ribu tapi di 2 kali hit ya Mungkin 3 kali hit kali gue gak tau Kalau misalnya kita pukul-pukul yang kayak gitu ya 14 ribu, 14 ribu Dan yang terakhir 17 ribu Wow oke GG sih Susano-nya Susano-nya gue demen sih warna merah gitu Kita coba skill klik kanan C-nya coy Beneran meteor apa enggak Kita coba liat ya Gue liat damage-nya Kesini kesini Nah liat damage-nya kita coba Klik kanan C ya Bukan Lah yang meteor yang mana guys? Kalau gue klik kanan C dia kayak Keluarin panah indera mungkin Nembak panah Lah yang meteor tuh yang mana? Meteor tuh yang mana? Yang pertama kan coba yang pertama ya Kita coba klik kanan C lagi yang pertama Oh ya by the way bisa terbang ya temen-temen ya Terbangnya sih lumayan cepet ya temen-temen Normal lah ya Kayak tengoku mungkin ya terbangnya ya Gue enggak tahu juga sih Pokoknya segitulah Dan dia makan stamina-nya ya Ya normal juga makan stamina-nya ya Oke kita coba disini coba Ini enggak ada penghalang di atas ya Kayaknya tadi tuh meteornya kehalang gitu Mungkin ya Klik kanan C ya coba Oh ya bener meteor Damage-nya berapa itu? Enggak kelihatan Dia masih enggak kelihatan Ya udahlah ya Damage-nya berapa? Enggak tahu gue temen-temen Kalian tulis di komen aja temen-temen ya Jadi ya gimana temen-temen Itu dia untuk Sengoku Worth it apa enggak sih 250 Kalau menurut gue kayak biasa aja gitu loh Enggak sih bagus sih Bagus sih sebenernya bagus sih Kalau dibandingin sama yang lain ya Ini oke sih Damage-nya yang sakit tuh Ya ini sakit 60 ribu bahkan tuh Kalau kalian udah berubah jadi mode ya 60 ribu Terus B ini ya Ya normal lah ya Terus kebakar 60 ribu Gila sakit sih Sakit sih Semua sakit sih Enggak bohong Skillnya sakit semua And And ini kayak kami blitz Kalau misalnya kalian pake Ya itu Terus musuh nyerang kalian Dan dia akan kena amaterasu Dan kita teleport ke musuh gitu doang ya Lalu Q-nya Gak ada apa-apa Kalau misalnya pake mode pertama Lalu kita klik kanan C Meteor Berapa damage-nya sih gue pengen liat Gak keliatan Apa mesti jauh ya Iya gak sih Kayaknya mesti jauh deh temen-temen Wah ini Sumpah ini Ini pasti bocil kematian Ngincer gue coy Makan tuh Mau pipi-pipi sama gue Makan nih Makan mau dulu gue ambil Makan Mode kedua Mode kedua Gue juga punya mode kedua Emang lo doang Gue juga punya mode kedua Mana lo woy Mana lo woy Sini woy Makan tuh Kagebunshinojutsu Oh my god Abis chakra gue coy Chakra gue abis Chakra gue abis Isi chakra Oh tidak B Ambil lagi Ambil lagi Nah mantap Ambil lagi mode-nya ya Gue juga bisa pake meteor Abis Chakra gue abis Tidak ibu Chakra gue abis Yaudah gitu temen-temen ya Oke itu dia untuk Sengoku temen-temen Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Sorry banget Gue Sengoku terlambat ya Terlambat dari youtuber-youtuber lain lah Ya pokoknya Yang penting gue Gue showcase gitu kan Walaupun gue Jujur aja gue udah mulai Kurang suka sama game Sindo ini sih Pertama Terlalu toxic Kedua Gak ada balance-balance sama sekali Sumpah Gak ada balance-balance sama sekali Ini game Jadi Kalau kalian misalnya punya yang terbaru Udah pasti paling rusuh Paling GG gitu ya Kayak yang kalian liat barusan gitu kan Bocil-bocil kematian gitu ya Kalian bisa Nilai sendiri lah ya Dan gue yakin juga Pemainnya udah gak banyak Jadi Gue gak akan fokus ke game ini lagi sih Mungkin ya Gue gak akan fokus ke game ini lagi Gue akan fokusin ke game lain By the way ada game baru Huntress Hunter Ultimate Finale atau apa gitu Dan itu kayaknya bagus Dan mungkin akan gue mainin Jadi kalian tungguin aja ya Oke itu dia untuk video kita kali ini Teman-teman Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk show ini teman-teman kalian Supaya channel ini memperkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Jangan lupa like, share dan subscribe